Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Satu pekan sudah, pemerintah mengumumkan adanya pasien yang positif virus corona di wilayah Indonesia. Jumlahnya pun terus meningkat. Hingga 9 Maret 2020 telah tercatat 19 pasien, di mana dua di antaranya merupakan warga negara asing. Hal inilah yang membuat masyarakat melakukan panic buying dengan memborong masker dan hand sanitizer hingga membuat harganya melonjak drastis. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sejumlah kasus penimbunan dan produksi masker ilegal pun diungkap oleh pihak polisian. Para pelaku disebut bisa meraup keuntungan berkisar 200 hingga 250 juta perharinya. Selain itu, dibalik tingginya harga masker, para pedagang pun angkat suara. Mereka berdalih menjual masker dengan harga mahal lantaran tingginya minat masyarakat saat ini. Di satu sisi, fenomena ini juga terjadi karena rantai distribusi yang panjang sehingga angkanya melonjak drastis. Kita melihat hukum perdagangan semakin sedikit stop, semakin banyak permintaan akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan populernya barang atau dagangan tersebut, akan memancing orang-orang untuk ikut berspekulasi. Sehingga salah satunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapitumas, dengan menimbun. Yang kedua, dengan percaloan. Meski begitu, ada pedagang yang tidak mencari cuan sebanyak-banyaknya dari fenomena virus yang punya nama lain COVID-19 tersebut. Sebut saja Susana Indrayanti, pemilik Toko Erwin ini viral berkat aksinya yang melarang pembeli memborong sembako miliknya. Kemarin itu, Cici marah karena ada orang yang ngeborong. Ada orang bilang, ah, itu mungkin dia orang takut juga ya. Nggak ada barang, satu ya, barangnya kosong, barangnya harga tinggi. Wajah lah, dia orang takut begitu ya, nggak. Jadi saya, pertama dia itu bilang, tenang aja, nggak usah pandai begini. Stok saya masih banyak, saya gituin, saya nasihatin. Ah, gitu. Terus, jadi dia tetap masih mau ngeborong lagi? Ada, ada yang berapa, masih mau lagi. Jadi, pertama yang waktu itu saya bingung, memang ada yang ambil agak lebih. Tapi seterusnya saya udah diituin. Dijatai, mau ambil lima, dua aja ya. Saya udah, nggak mau kasih. Mereka bilang, besok masih ada, saya masih buka toko. Nggak usah takut, ibu-ibu. Jadi Cici ngejataiin tiap orang tuh? Iya, saya bilang, besok beras ya, satu dulu ya. Besok saya kasih dulu, langsung saya kasih daftar lama. Oh, dinamain? Nggak, oh, ya, itu. Besok ya, ya. Nggak, biar orang tenang. Nggak usah pandai. Iya. Jadi, biar pas orang datang, beli secukupnya, besok datang lagi. Nggak, biar dia tenang dulu, nggak gitu. Kalau nggak, kan semua mau ambil sebanyak dia. Semua mau ambil sebanyak dia, dong. Ya, orang takut, ya. Nggak ada barang, barang lain. Dia bilang, kalau nanti harganya tinggi, mahal. Saya bilang, kalau mahal, saya nggak jual. Tenang aja, harga saya tetap. Saya nggak naik, nggak usah takut. Saya gituin. Oh, Cici tetap harganya ini, walaupun permintaan lagi tinggi ini, Cici nggak naikin harga? Nggak, nggak, saya nggak. Saya nggak ambil kesempatan begini. Nggak. Padahal, ini peluang nih, Cici, sebenarnya. Iya. Kenapa alasan Cici itu nggak mau naikin? Padahal, ini jualin, naikin 5 ribu, 10 ribu pun pasti laku. Iya, tapi nggak tahu hati saya, ya. Nggak gitu sih. Nggak ambil kesempatan begini. Karena saya udah kondisi begini, ya. Udah penyakit begini, itu ya. Kayaknya kita, ya. Enggak, nggak pikir begitu, ya. Saya cuma, setiap orang belanja, saya doa pajakan doa, ya. Pulang masing-masing berdoa agama masing-masing, ya. Biar penyakit ini cepat tuntas, gimana gitu. Nah, saya kayak gitu. Yang penting, doa, ya. Menyesembayang, ya. Saya gituin terus. Oh, iya, iya, iya. Jadi nggak usah takut harga mahal. Nggak usah. Saya besok masih buka. Saya bilang gitu. Stoknya saya masih banyak. Bakal mau jualan masker, Cici? Hah? Bakal mau jualan masker. Masih banyak nanya sih. Banyak yang nanya. Tapi saya bilang kalau mau kasih saya jual, boleh. Tapi kalau harga tinggi, saya nggak mau jual. Waktu pertama gitu. Waktu di Cina, belum di Indonesia. Saya udah bilang, kalau jual mahal, saya nggak mau. Kalau kasih harga tinggi, nggak mau? Harga tinggi, saya nggak mau jual. Saya gitu. Nggak boleh, saya bilang nggak boleh loh. Itu harus kasihan, dong. Sebisa kita bantu, kita harus bantu. Bukan kita mau cari keuntungan, gitu. Kasian, saya sering bilang begitu. Senada dengan Susana, beberapa pedagang juga mengaku enggan meraup untung dari fenomena virus mematikan tersebut. Kemurahan hati jadi landasan mereka dalam mengambil keputusan tersebut. Sebelumnya jual masker juga nggak? Sebelumnya jual? Jual. Terakhir jualan kapan? Sebelum ada ini kayaknya mama jualnya. Sebelum? Ada virus kayaknya ini, Corona. Sebelum Corona, berarti sekitar bulan Juni. Eh, Januari. Sebelum lah. Desember udah nggak ada juga. Ah, Desember udah abis? Udah abis. Dulu? Desember akhir. Desember akhir. Jualnya berapa? Kayaknya 30 ribu deh. Jualnya 30 ribu per? Sepak kayaknya. Satu pak itu berapa? Isi 50. Tiga layer kan dalamnya. Oh, isi 50. 30 ribu. Tapi sering di Ecer juga sih, mama-mama 5 ribu isi berapa nggak tau. Oh, suka di Ecer? Kalau Ecer-nya? Di plastikin di isi 44 kali ya, atau 55. Jualnya 5 ribuan? Berarti, Mbak tanggapan ini gimana? Kalau harga ini sekarang masker tinggi banget. Tau, orang Indonesia terlalu bodoh atau nggak tau? Terlalu bodoh? Terlalu bodoh. Nyi kapin kayak gini. Sebenernya kan virusnya bisa dicegah. Ya, kayak kita hidup, pola hidup sehat aja. Katanya ada, apa? Kena matahari juga hilang. Bisa dicegah juga katanya. Katanya gitu juga sih, aku taunya. Jadi, nggak terlalu mendalami banget. Berarti, Mbak sebenarnya nggak, sebagai dari sisi pedagang nih, ngeliat masker dijual mahal itu. Aneh. Aneh. Mau jadi itu kali, tukang masker naik kaji. Tukang masker naik kaji. Iya dong. Gila, lu 30 ribu naiknya berapa ratus kali lipat itu. Mbak, menurut Mbak nggak etis tuh ya? Nggak, nggak banget. Kalau Mbak punya kesempatan nih, saya kasih nih. Ada masker, 5 box lah. Iya. Mbak jualnya gimana? Gue kasih gratis. Kasih gratis? Kasih gratis. Ketukang beca apa, saya kasih-kasih. Kasih gratis? Iya dong. Kenapa? Satu, memang kan debu ya. Memang saya sering pake juga karena debu. Buat naik motor, naik gojek, memang harus pake. Jadi, nggak niat mau nyari cuan di situ? Nggak juga. Nggak juga. Nggak perlu dari masker juga, memang rasa rezeki ada aja kok. Walaupun peluangnya gede banget nih Mbak, jual 50 ribu pun laku loh. Nggak lah, nggak minat. Udah buat yang merasa kurang aja. Bener, bener. Bener ya? Bener. Saya nggak bohong, bener. Memang nggak niat juga. Kemarin pas sempet, ada family minta bawa ke Hongkong. Tapi aku nggak cariin, aku males lah puyong. Kalau dibut-but-but sama orang. Pertama 100 ribu adanya. Oke, yaudah. Abis itu 150 ribu. Abis itu nanya, udahlah pusing aku bilang. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Takut juga kan. Orang lagi butuh kita nimun-nimun kayak gitu. Iya, kasihan ya. Iya lah. Kalau dapet masker 3 box, dapet langsung nih. Mbak bakal jual lagi gimana? Iya jual aja, sesuai harganya aja. Sesuai harganya? Berapa bisa jual 2 ribu, sesuai harga aja lah gitu aja. Padahal ini kan peluang cuan tinggi. Iya, enggak lah. Buat orang cuan tinggi. Emang hidup sekali ini aja. Jadi emang nggak ada niat tersebut? Nggak ada niat sama sekali. Soalnya kan ini jual 50 ribu nih. Per lembar tuh laku loh. Enggak lah. Buat apa. Gunanya juga apa. Duitnya untuk apa juga. Yang halal aja belum tentu bisa jadi apa. Apalagi ini ya. Orang disana aja sampai nangis. Iya. Iya. Untuk apa juga. Gunanya untuk apa juga. Belitnya untuk apa juga ya kan. Jadi mendingan. Mendingan. Udah sesuai ada barang. Sesuai harganya udah gitu aja. Sama-sama aja. Kita kan juga manusia. Mana sih. Nggak ngeliat sekarang sampai bumbu apa sih. Kunyit. Apa semua juga mahal. Sembako ya. Cuma dari cuma 1 kilo. Cuma 10 ribu. Katanya sampai 62 ribu. Malah jadi nyesahin lagi ya. Itu namanya iya. Nyekek orang ya kan. Jadi mbak harapannya gimana nih mbak. Harapannya ya sama-sama apa ya. Mungkin toleransi kali ya. Apa sih. Yang pasti sih. Yang satu orang jangan panik. Yang kedua. Berserah diri kali ya. Mungkin ya jaga banget. Apa sih lah. Yang pasti dari kita sendiri. Biar sehat. Biar apa. Habis apa gitu. Kayaknya sih. Ini kayaknya sesantai aja. Yang panik aja. Yang bikin. Heboh. Apa sih. Ya kayaknya itu orang bikin panik semua. Dari masker. Dari kunyit. Sere. Semua jadi mahal. Kemulawak. Kemulawak. Apa. Satu lagi. Ginseng. Ginseng. Apa lagi lah itu. Harapan buat pedagang yang masih jual. Harga tinggi masker nih gimana. Harapannya. Ya misalnya bukan buat. Ya pokoknya buat orang-orang yang masih jual deh. Nimbun. Nimbun. Gimana ya. Mungkin hatinya dibuka aja sama Tuhan kali ya. Ya biar sama-sama gimana sih ya. Seandainya dia yang seperti itu. Gimana dia yang membutuhkan. Gimana. Seandainya dia yang. Untungnya gak serap. Mungkin dia. Karma. Mungkin gak bukan karma kali ya. Apa sih. Dia nanam itu intinya nyiway. Tabur tuway kali ya. Tabur tuway. Ya jadi intinya. Intinya mbak. Enggak terlalu tergiur ya. Buat jual-jual masker. Buat lagi harga tinggi gini. Ya gak tergiur lah. Terus ya berserah diri ke Tuhan. Yang pasti ya. Dari diri ke diri lah. Yang pasti ya takutkan dulu ya. Apa sih. Bersih. Ya sehat. Semuanya. Penyakit dari Tuhan. Datang kebalik. Tuhan. Bisau aja. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.